Nah kalau misalkan ini 21,5 ya 21,5 M kita kalikan harga harga sekarang ya di bitkip itu Oke teman-teman untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa ya klik tombol subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate dari channel Raja Update Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat receh kali ini admin akan membahas lagi yaitu good dollar ya untuk pembaruan ataupun informasi terbaru Nah mengenai untuk disini good dollar ini ya teman-teman ya ketika kita memiliki referral itu gak langsung masuk semua teman-teman ya Apakah sudah gak itu gak berfungsi untuk reward dari referral Kayaknya berfungsi namun tidak 100% ya teman-teman Nah disini ketika admin ini kan sudah banyak memiliki referral ya Oke disini sebelum kali ya saya tunjukkan untuk bagaimana cara claim referralnya Nah disini kalian bisa claim setiap ini setiap 4 jam ya teman-teman Sorry setiap 2 jam ya kalau gak salah Silahkan claim disini Nah perclaimnya itu sekarang 38 teman-teman ya Oke terus bagaimana cara agar reward dari referral kita itu bisa landing gitu ya teman-teman Teman-teman bisa klik ini aja ya Reward disini Oke klik reward Nah disini Terus kalian nanti ketika memiliki Nah ketika kalian sudah invitement Ini akan berfungsi ya teman-teman Collecting bonus ini untuk caranya nge-claim dari bonus referral kalian gitu teman-teman ya Oke kita tunggu sampai berhasil ya teman-teman collecting bonusnya Nah ini kadang berfungsi kadang tidak teman-teman ya Admin juga kurang mengerti ya apakah emang Untuk referral itu dibatasi atau gimana kurang tahu Oke Kita tunggu ini Sinyalnya agak lemot ya teman-teman Tadi itu reward admin itu 5000 Nah disini collecting invite bonus for invite friend Sudah selesai Nah ini tetap 5000 disini berarti Tidak berfungsi ya teman-teman ya Masih tetap 5,1 Jadi untuk reward dari referral Oh sudah teman-teman ya ini bertambah ya teman-teman ya Barusan ya Nah ketika kalian reward kalian tidak masuk Itu silakan claim aja Disini baru masuk ya teman-teman reward admin Nah ini sebentar Saya coba lagi klik Kita itu butuh nge-claim kayak gini teman-teman ya Oke kita scroll ke bawah Kalau misalkan tidak muncul Nah ini collecting bonus lagi Siapa tahu nanti lending lagi untuk Dari reward bonusnya gitu teman-teman ya Oke kita tunggu Tadikan 5000 Jadi bertambah 6000 Jadi ada beberapa Reward dari referral saya itu Masuk ke wallet Oke Disini 6500 Nah disini ada beberapa yang claim ya Ini yang pending Ini akhirnya berhasil beberapa ya teman-teman ya Jadi tiap hari lakukan kayak gitu ya teman-teman ya Kalau kalian memiliki banyak referral gitu Disini referral admin pun rewardnya Tidak semua masuk teman-teman ya Sebagian ada yang pending Sebagian ada yang berhasil gitu ya Oke Dapat sekali lagi Karena kemarin itu Saya lakukan kayak gini 3 kali itu ada 2 kali yang berhasil Rewardnya ya Ada yang 1 kali itu Bonusnya tidak landing gitu teman-teman ya Gagal untuk claimnya gitu Oke kita tunggu lagi Siapa tahu nanti Yang pending bisa Terklaim ya teman-teman ya Sebentar Masih Oke kita coba cek lagi Ternyata tetap ya teman-teman ya Kita coba lagi besok Siapa tahu nanti Ada Reward referral yang Yang tadinya pending Jadi berhasil ya teman-teman ya Oke Next selanjutnya tutorial Bagaimana untuk Me-withdraw dari reward Untuk good dollar nya ini Oke Kita coba klik yang disini Nah Kita coba connect wallet disini Teman-teman ya Oke kita klik connect Oke kita butuh connect wallet ya teman-teman Agar kita bisa nge-claim Atau kita withdraw gitu Oke sebentar Oke teman-teman ya Dan cara untuk claimnya Atau withdraw dari good dollar ini Itu kita cuman butuh Untuk wallet connect ya teman-teman ya Disini kita wallet connect Nah Namun disini ketika kita Connect ya Kita sudah terkonekkan disini Kita itu membutuhkan Untuk gas fee teman-teman ya Nah Disini ya teman-teman Ketika saya coba Untuk wallet connect lagi Dan mencoba untuk Me-withdraw nya Ke wallet bitkip Nah disini Ups you're out of gas Nah disini membutuhkan gas fee ya Teman-teman ya Jadi pada intinya Ketika kalian ingin Mau withdraw nya ya Jadi tetap dior Dan selalu gunakan Wallet baru ketika kalian Ingin wallet connect Nah ini Amin juga Menggunakan wallet-wallet baru ya teman-teman Meskipun ada saldo nya sedikit Tapi gak masalah Ini saldo receh juga gitu Tapi untuk kalian Selalu Gunakan wallet baru Yang gak ada saldo nya Untuk menggarap I-drop I-drop Token yang belum pasti Untuk Harganya Dan juga belum Menjamin untuk keamanannya Gitu ya teman-teman Next kita ke tutorial Token I-drop Pew itu sudah ada harganya ya Kita cek dulu Nah informasi terbaru Selanjutnya yaitu I-drop dari Token Pew ya teman-teman ya Yang beberapa Hari yang lalu itu Kita akan sudah garap Nah disini untuk token Pew ini Sudah ada harganya Sekitar Rp 0,037 teman-teman Kalau kita klik disini Ini harganya Kalau untuk di estimasi Dollar nya Itu seharga 0,00005 Teman-teman ya 0 nya itu ada 5 Di belakang 0 Oke Nah ini baru saja listin Tapi untuk token ini Belum di audit ya teman-teman Jadi keamanannya Belum bisa Terjamin juga gitu Nah Disini Untuk si token Pew ini Berada di jaringan Arbitrum Nah ketika kalian Pernah menggarap ya Untuk si token Pew ini Kalian akan mendapatkan reward Nah ini sudah bisa di claim teman-teman Namun Tetap di or Karena untuk cara claim nya Si i-drop token Pew ini Membutuhkan Gas fee juga Untuk gas fee nya Kita cek aja di website nya ya teman-teman ya Silahkan kalian login aja Dan connect wallet ya Terus kalian Masuk ke website nya Untuk login Menggunakan akun Kalian Yang sudah kalian pakai Untuk garap i-drop Pew i-drop ya teman-teman ya Nah disini admin sudah Login ya Dan juga sudah Connect wallet disini Oke setelah itu Disini kita akan Mengetahui Untuk reward kita Di i-drop ini Nah admin disini Sudah mendapatkan 21,5M ya teman-teman Untuk token i-drop nya Setelah itu disini Kita claim aja Klik aja claim Nah disini kita Membutuhkan Untuk 0 Gas fee 0,0005 ETH ya Kalian bisa Claim Tapi tetap dior ya Ketika kalian ingin Claim disini Meskipun claim nya disini Untuk Untuk si Pew i-drop ini Ini tergolong kecil ya teman-teman 0,0005 Itu sekitar Kurang dari 1 dolar Ya maksimal Paling 1 dolaran gitu teman-teman ya Kurang lebih Sekitar 13.000 kalau gak salah ya teman-teman Silahkan hitung sendiri Sesuai dengan harga Ethereum sekarang gitu ya Silahkan kalikan 0,0005 itu Dikalikan dengan harga Ethereum sekarang Oke Nah Kalau misalkan Ini 21,5 Ya 21,5M Kita Kalikan harga Sekarang ya Di bitkip itu Kita cek dulu Nah Di bitkip ini Harganya 0,037 ya teman-teman ya Kalau misalkan kita kalikan aja 21,5 Jadi kita kalikan 0,037 Itu sekitar 795.500 teman-teman Namun ya Tetap di or Untuk kalian sudah Misalkan Sudah banyak Rewardnya gitu Tetap di or Karena di bitkip itu Kadang ada harga token Yang tidak sesuai gitu ya teman-teman ya Karena mereka belum di audit Kadang hanya sebuah pajangan gitu Harganya kalau kita swap itu Tidak sesuai dengan nominal yang ada Atau yang tampil di bitkip Gitu ya teman-teman ya Nah itu mungkin adalah Informasi terbaru dari Idrop Yang sudah kalian garap Mungkin next video ya Kalau memang ada Admin ada saldo Untuk ETH ini Karena memang Ketika kita Top up saldo Ethereum Itu gas fee nya cukup mahal ya teman-teman ya Jadi Admin memang jarang Isi saldo Ethereum teman-teman Karena Ethereum itu mahal Gas fee nya gitu ya Jadi Kita mau Isikan saldo itu Tidak cukup lah Cuman sekedar 50 ribu Gas fee nya itu Tidak sesuai gitu teman-teman ya Oke Kalau memang next video Admin memiliki saldo Ethereum Mungkin akan saya buatkan Tutorial bagaimana Klaim Token PEW juga ya teman-teman ya Untuk membuktikan apakah Token nya bisa di Swipe atau tidak gitu Oke terima kasih Sudah menonton Sebelum saya akhiri Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aktifkan lonceng notifikasinya Dan juga share video ini Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati